Ya, pemirsa demi melangsungkan lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu, guru studi sejarah kelas 11 IPS dan IPA, SMA Negeri 1 Batanghari, kami siang harus berangkat dengan membebankan biaya iuran setiap siswa sebesar 800 ribu rupiah. Kebijakan ini walaupun tidak diwajibkan seluruh siswa untuk mengikutinya, namun membuat keresahan sebagian orang tua siswa yang merasa keberatan dengan iuran tersebut. Dinas Pendidikan Provinsi Jambit telah mengeluarkan surat edaran dan melarang semua jenis kegiatan apapun yang dikriteriakan sebagai pungli atau meminta sumbangan ke siswa. Namun surat edaran tersebut sepertinya diabaikan oleh pihak SMA Negeri 1 Batanghari. Siswa SMA Negeri 1 Batanghari kelas 2 IPS dan IPA yang berjumlah 310 orang, tidak secara seluruhnya mengikuti lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu. Sejumlah 170 dari 310 siswa ikut lawatan sejarah ke Bengkulu dengan membayar sumbangan wajib sebesar 800 ribu rupiah. Sumbangan yang dinilai besar oleh sebagian orang tua siswa tersebut pun menuai keresahan dan beberapa wali murid pun juga merasa keberatan. Aktivitas penghutan uang sebesar 800 ribu rupiah untuk lawatan sejarah siswa kelas 11 IPS dan IPA ini pun dibenarkan oleh guru mata pelajaran sejarah mustakim dan juga sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut dengan mengikut sertakan sebanyak 20 guru sebagai pendamping siswa. Dijelaskan mustakim, lawatan sejarah keluar Provinsi Jambi merupakan yang pertama kalinya dilakukan di SMA Negeri 1 Batanghari dan setiap siswa dibebankan iuran sebesar 800 ribu rupiah. Selama tiga hari terhitung Kamis dan Sabtu telah sampai ke Kabupaten Batanghari. Sementara bagi siswa yang tidak mengikuti, diberi pekerjaan rumah saja. Ada lawatan sejarah untuk Provinsi Jambi yang seorang diriakan pada tanggal 23 ribu rupiah. Untuk biaya persiswa itu 890 ribu rupiah persiswa. Dan semuanya ada di situ. Ini kali pertama yang untuk dua Provinsi. Dugaan Pungli, kebijakan dengan dalih lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu ini merupakan kebijakan guru bidang studi sejarah yang mengajak siswanya untuk memperdalam sejarah di Provinsi Bengkulu. Sementara mereka mengklaim lawatan sejarah Jambi ini juga telah dilakukan di kelas 10. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!